Tim bola 4 Putra, Jakarta STIN Bin dan Jakarta Lavani Alobang melakoni pertandingan penting untuk menentukan tim terbaik pada final 4 Putaran Pertama Proliga 2023. Baik Lavani Alobang maupun Jakarta STIN Bin, keduanya sama-sama belum terkalahkan di seri final 4 Gresik. Pemenang antara keduanya akan dipastikan menjadi juara putaran satu sekaligus berhak melaju ke grand final Proliga 2023. Tentunya perebutan kemenangan tersaji begitu ketat sejak awal laga final 4 Proliga 2023. Untuk sementara Jakarta Lavani Alobang unggul di dua set sekaligus dengan kemenangan skor 25-23 dan 25-21. Jakarta STIN Bin harus mempelajari permainan Jakarta Lavani di set berikutnya. Serangan yang dilancarkan Jakarta Lavani mampu diredam Jakarta STIN Bin, Farhan dan kolega akhirnya unggul di set ketiga dengan skor 19-25. Namun di set keempat, Farhan dan kolega harus mengakui keunggulan Jakarta Lavani, kemenangan buat tim Jakarta Lavani dengan skor 25-22. Lavani sekaligus membungkus juara putaran pertama, menjadi puncak klasemen dengan skor 8 poin, disusul Jakarta STIN Bin 5 poin. Di putaran kedua tanggal 4 Maret tahun 2023 Jakarta STIN Bin akan melawan Jakarta Bayangkara presisi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Usai Pro Liga 2023, pemain bola voli putra terpilih akan berlaga di SEA Games 2023. Pertandingan Pro Liga 2023 akan berakhir pada tanggal 19 Maret tahun 2023. Sementara laga SEA Games 2023 di Kamboja akan dimulai pada tanggal 5 Mei tahun 2023. Belum dipastikan nama pemain bola voli putra Pro Liga, yang masuk skuad timnas Indonesia untuk SEA Games 2023. Lodri Mas Paitela memberikan bocoran daftar nama pemain voli yang masuk skuad bayangan timnas Indonesia jelang SEA Games 2023. 22 nama adalah yang SEA Games lalu tentu jadi prioritas, ungkap Lodri Mas Paitela dikutip dari akun Instagram at Rama Garis Bawah Sugianto. PBVSI akan mendaptarkan 14 nama yang bakal tampil di SEA Games 2023, komposisi pemain, 2 setter, 2 libero, 4 middle blocker, 4 outside hitter, 2 opposite. Dari 22 nama yang sudah dipantau, hanya 4 outside hitter yang bakal didaptarkan. Sementara hasil pantauan ada 6 nama yang sukses tampil gemilang sepanjang gelaran Pro Liga 2023. Dua nama yang akan tergusur, tidak akan didaptarkan PBVSI. Lantas prediksi kalian siapa yang pantas menjadi skuad timnas voli putra Indonesia untuk SEA Games 2023 di Kamboja.